Terima kasih telah menonton Ya dari elunya dong Lebih gimana gitu Atau Apa Lu masih Ini paling parah nih Lu masih mending Gue coba Nah malah ada di dia yang Adu-aduan siapa menderita gitu Sebel sih Karena itu salah satu tanda Kalau mereka juga Gatau Apa ya Ngasih saran atau segala macem Cuman kalau misalnya Emang gue gak butuh sarannya juga Ya gue bodo amat Kenalin siapaan diri lo Gue Aca Umur gue 21 tahun Dan gue mahasiswa Nama gue Farah Umur gue 20 tahun Gue mahasiswa Dan gue sebagai intern di OT Nama gue Barak Gue creative event consultant Dan gue sudah menikah Nama gue Arfi Usia gue 20 tahun Dan sekarang magang di Young On Top Nama gue Iis Umur gue 23 tahun Satu gue single Tapi Riddy tuh minggel Nama gue Yelisi Hite Umur gue 27 tahun Gue Aldi Umur gue 22 tahun Dan gue seorang graphic designer Lo kalau galau Ceritanya ke siapa? Ke sahabat gue Nah itu tuh Kalau dulu-dulu Cerita ke temen Dekat Tapi sekarang kayak agak Lebih Mungkin agak lebih dewasa Jadi lebih ke Apa ya Lebih nge-keep aja Gitu Jaga hati Tergantung Kalau masalah Tentang pacar Gue ceritanya ke pacar gue Kalau misalkan Masalah tentang kehidupan Gue lebih sering cerita Ke temen-temen gue Atau sahabat gue Tapi kalau emang Masalah yang bener-bener deep banget Gue suka nulis diary Ke orang yang gue percaya Sahabat gue dong Eh tapi sebelum ke sahabat gue Gue sering banget Dan mendahului Kalau gue pasti berdoa Sambil nangis Enggak ke siapa-siapa sih Lebih ke Jurnal gue Kenapa lu surah ke dia? Yang pertama adalah Gue punya sahabat Banyak nih Tapi yang gue ceritain Kelukesah gue Itu gak semuanya Gue juga ngeliat-ngeliat orang Kayak Kalau misalnya orang itu Gue percaya Ya gue curatin gitu Jadi ada satu orang sahabat gue Yang gue percayain Jadi kalau Lo tanya Kenapa gue curatnya ke dia Karena gue percaya sama dia Dan dia Bisa ngejaga rahasia gue Bahkan dia bisa ngerti Isi hati gue Misalnya Kayak Dia gak akan ngomong yang Apa Menyakiti hati gue Gue tuh menjaga Untuk gak cerita Menjaga hati gue Karena kadang gue suka Berekspetasi sama reaksi Yang orang Beri Dari cerita gue Karena gue percaya Karena Menurut gue Orang yang bisa Gue percaya Itu adalah Orang-orang yang bisa Menjaga kerahasiaan Yang nantinya Mungkin saja Gue bakal menceritakan Hal-hal buruk Orang lain Karena sahabat gue itu Adalah orang-orang Yang bener-bener Tau gue gitu Orang-orang yang udah gue saring Karena disitu gue bebas Untuk mengunggapkan apapun Dan Apa ya Gue lebih leluasa aja Untuk Mengeluarkan kata-kata Dan juga Mengeluarkan emosi gue Tanpa harus gue memikirkan Apakah orang itu Tersakiti Ataupun Misalnya bosan Benerkan cerita gue Atau curhatan gue Tujuan-rucuan Kau orang apa Pengen didengerin Atau pengen dikasih saran Karena gue anaknya agak batu ya Jadi gue lebih seneng Didenger aja sih Karena Gimanapun saran Dari orang tersebut Kalau guenya itu Gak mau Yang gak mau gitu Gue tipe orang yang Ingin didengarkan Pengen didengerin aja Tergantung Biasanya Mau didenger Ataupun Diberi Diberi saran Ini Yang selalu Jadi kebiasaan gue ya Jadi Kalau misalnya Gue curhat Itu biasanya Sahabat gue akan Bertanya Lo mau didengerin Atau mau dikasih nasehat Jadi Kalau misalnya Gue mau curhat Pasti gue cuman bilang Gue mau didengerin dulu nih Atau Gue butuh nasehat lo Didengerin aja sih Sebel gak Kalau lagi lo curhat Terus temen lo cuman bilang Semangat ya Sebel Wah itu Sebel sih Itu Gue gak tau itu mereka Gue gak berpikiran mereka Gak peduli Atau Bingung aja jawabnya Tapi Kalau cuman gitu doang Gue juga tau Sebel Ada kalanya gue sebel Karena Cuma dibilang Sabar ya Atau semangat ya Ke Sebel Sebel sih Lebih kayak Gini Kalau misalnya Dia cuma Ngeluarin kata semangat ya Better gue Mendingan didengerin aja sih Sebel sih Karena itu salah satu Tanda Kalau mereka juga Gak tau Apa ya Ngasih saran atau segala macem Cuman kalau misalnya Emang gue gak butuh sarannya juga Ya gue Bodoh amat Apa sih menurut lo Toxic positivity? Menurut gue Toxic positivity itu Kayak sebenernya Ungkapan mereka tuh Kalau mereka Kayak ngasih Respon dari curhatan gue Tuh positif ya Cuma bikin gue Gimana ya Bikin gue mikir Kayak Ah kayaknya gue gak mau lagi Dia curhat sama dia Dari yang Pengalaman gue ya Toxic positivity itu Ibaratnya Kita memberikan reaksi yang Positif Padahal Kenapa jadi toxic Padahal mungkin itu bukan Balasan yang diharapkan Teman bicara kita gitu Pemaksaan kepada diri sendiri Untuk Terus berpikir positif Padahal Keadaannya gak baik-baik aja Gue gak tau sih Tentang toxic positivity Orang Menyuruh kita Buat selalu berpikiran Positif gitu Walaupun Sebenernya Menurut gue Wajar-wajar ajar sih Kalau misalnya manusia itu Ada di titik kerta rendahnya Dia boleh nangis Dia boleh kecewa Tuh gak masalah Gak harus selalu ditutupi Oleh toxic positivity Yang gue tangkap dari Toxic positivity Mungkin Gimana ya Bingung gue Lu pernah dapet Atau ngelakuin Toxic positivity gak Gue pernah Dapet Toxic positivity Saat gue Belum bisa milah Mana sahabat yang bisa gue curhatin Dan gak Dapet Oh pernah lah Pasti Pernah Kalau dapet mungkin dari temen-temen gue Yang gak deket ya Jadi emang Jawabnya cuma Semangat ya Ataupun Gue menyemangati diri gue sendiri Padahal gue Gue tau Semangat itu gak ngaruh Pada saat itu Dulu gue pernah tuh Bilang kayak Semangat ya Tapi Di satu sisi Selain semangat Gue memberikan saran ke dia Harus kayak gini-gini Jadi menurut gue Gue pernah di posisi itu Cuma makin kesini Kayaknya kalau semangat Atau sabarnya itu Kayaknya hal-hal yang udah biasa banget Orang juga pasti akan sabar Dan semangat gitu Gue yakin mereka cuma Ada yang butuh didengar Atau misalnya Mereka butuh saran Jadi Sebelumnya gue biasanya Nanyain juga ke mereka Mereka tuh butuh didengar Atau diberikan saran gitu Pernah dapet sih Dari temen gue Jadi Makanya Sekarang gue kalau cerita tuh Harus bener-bener milih orang sih Menurut lo Apa acuannya ketika Kalimat positif itu Dikatakan toxic? Acuannya adalah Ketika Misalnya temen gue Kayak Misalnya gue curhat Terus Temen gue tuh Kayak balesnya Kayak malah bikin Bikin gue ngerasa Diri gue teremeh Kayak Kayak ternyata Curhatan gue ini Kayak gak ada apa-apanya Lo dibanding orang lain Gitu misalnya Kayak Apa ya Malah dibanding-bandingin gitu Acuannya ketika Kalimat positif itu Kalimat yang terlalu Kelise gitu Apalagi gak Gak ada penjelasan yang Relate sama Problem kita Contoh misalkan Kalau gue Misalkan Aduh gue sedih nih Gue lagi Berantem sama istri Terus ada orang yang bilang Sabar aja sabar Karena gue udah tau Emang harus sabar gitu Dilontarin aja Tanpa ada action Menurut gue Ketika toxic Toxic positivity itu Kayak hal-hal yang menurut gue tuh Ya orang tuh udah tau Bakal ngelakuin itu Tapi kenapa harus Diungkapkan lagi Kayak Semangat ya Sabarnya Semua orang juga akan Semangat dan sabar Kalau misalnya dapet Masalah Di saat orang Acu tidak acu Kasih tau dong Contoh kalimat Toxic positivity Menurut lo Oke Jadi yang pernah gue alamin itu Adalah Misalnya gue curhat Ke temen gue Terus temen gue tuh Kayak ngebalesnya Ya elah Lu gitu doang Banyak kali Yang lebih Menderita dari lo gitu Itu sih yang paling Nusuk banget Karena gue cerita itu Kayak kisah gue Masa gue cerita Kisah orang lain Menurut gue ya Sabar aja Atau Ya dari elunya dong Lebih Lebih gimana Gitu Atau Apa Lu Lu masih Ini paling parah sih Lu tuh masih mending Gue coba Nah malah ada di dia Yang aduan-aduan Siapa menderita Don't worry Don't worry be happy Yang tadi gue bilang Kayak contohnya Semangat ya Nanti juga akan berlalu kok Sabar Namanya juga ujian Terus kayak gitu lah Kurang lebih Terus kayak Udah Happy aja lah Nanti juga Bakal berlalu Udah kita happy-happy aja Padahal kan Ya kita lagi down kali Butuh Acuan yang lain Semangat ya Semua juga akan berlalu Enggak sih Itu lebih ke reminder sih Karena gue juga mungkin Pernah di titik yang Kayak gue gak bersyukur Dengan keadaan gue Jadi kayak gue ngerasa Kalau misalnya ada orang yang ngomong Kayak Lu tuh harusnya bersyukur Kayak Oh iya Gue belum bersyukur ya Kayak Mungkin kayak gue mikir kayak Pas gue ngelakuin Sebelum dikatain sama temen gue Kayak Lu harusnya bersyukur Di saat itu mungkin gue gak ngerasa Kayak gue itu Well enough gitu Tapi di saat temen gue bilang Lu harusnya bersyukur Gue yang langsung Plok Iya ya Gue tuh sebenernya Apa sih yang kurang gitu loh Tuhan kurang apa sih Yang ngasih ke gue gitu sih Bagaimana cara lu menghindari Kalimat toxic positivity Ketika berbicara dengan Temen atau sahabat lu Mulai besar Mulai gue dewasa kayak gini Sebelum gue curhat Gue tuh pasti bilang dulu Ke temen gue atau sahabat gue Gue bilang Cuy Gue tuh curhat Pengen didenger aja ya Gue gak pengen dikasih saran dulu Karena gue juga Belum tentu Gue bisa Nerima saran lu Daripada kita Gimana-gimana nih Daripada Gue ngedumel Di belakang lu gitu Jadi lebih baik kayak Gue bilang dulu nih Dari sekarang Kayak gitu sih Kalau dari gue Dan sepengalaman gue gitu ya Yang mungkin gue ambil contoh Dari gue maistri gue gitu Dulu pas pacaran Dia akhirnya sebel sama gue Karena gue selalu bijak Positif aja Atau sabar Masih mending kamu Apa segala macem Yang kayak gitu-gitu Akhirnya gue mulai mengerti Ternyata lebih baik Kita tuh menangin emosinya dulu Jadi kalau ada temen kita cerita Dia misalkan Aduh gue kesel nih Apa namanya Misalkan contoh dosen gue Ngerjain gue mulu Segala macem Kita ikut dalam diri dia dulu Oh iya-iya bener Ngeselin tuh ya dosennya Kayak gitu Jadi menangin emosinya dulu Baru abis itu kita Bisa kasih saran Atau lempar ke dia Dia gimana Baiknya gitu Gue pasti nanya Dia dulu Dia mau dikasih saran Atau enggak Kalau misalkan Dia emang cuma mau didengerin Ya gue jawab Kayak yaudah Kalau misalkan mau cerita Cerita aja Gue siap dengerin Terus kalau misalkan Dia mau minta saran ke gue Gue juga siap Buat minta saran Gue selalu nanya gitu Ke temen-temen gue soalnya Even kalau temen-temen gue Cuma upload story lagi Di rumah sakit Gue pasti selalu nanya Lo lagi kenapa Atau kalau mau diceritain Ceritain aja Gue siap dengerin Nah kalau gini Biasanya gue liat dulu sih Dari kondisinya dia gitu Biasanya sekarang tuh Gue udah mulai menghindari juga sih Kata-kata Semangat ya Sabar ya Semangat juga nanti akan berlalu Gue biasanya nyari-nyari kata Yaudah tenang Gak harus semuanya Sekarang kok Kamu udah berproses dengan baik Jadi gue cari-cari kata-kata lain deh Selain semangat ya Sabarnya dan Udahlah Gak usah dipikirin Gitu Jadi ketika misalnya Cara gue menghindari adalah Ya itu tadi Lebih Apa ya Lebih mengerti sih Lebih mengerti orang yang sedang kita dengarkan Atau lebih mengerti Orang-orang yang mau Kita curhatin gitu Dengan cara apa Dengan cara tadi Kayak misalnya Tanya dulu nih Salah satunya adalah Tanya dulu lo mau didengerin aja Atau lo mau dikasih masukan gitu Karena dengan cara Kita kasih pilihan Kita lebih Kayak menghargai dia gitu Karena kebutuhan orang cerita Itu kan beda-beda ya Yang tadi gue bilang Kayak Ada orang cerita pengen Didengerin aja gitu Pengen ngeluapin semuanya Tanpa harus Dikasih kalimat-kalimat manis Tuh Bodo amat Kalimat semangat ya Kamu pasti bisa Atau Ayo Jangan nyerah Mungkin udah sering kita denger Kalimat positif ini Kadang bukannya bikin kita jadi tambah semangat Malah kita jadi tambah down Nah Dilansir dari laman di psychologygroup.com Toxic positivity adalah Generalisasi yang berlebihan Dan ketidak efektifan Dari sebuah hal yang baik Dengan keadaan yang optimis Di berbagai situasi Atau gampangnya adalah Kondisi di mana Kalimat-kalimat yang bernada positif Yang diunggapkan seseorang Malah menjadi racun Bagi mereka yang menerimanya Dampak dari orang yang terpapar oleh Toxic positivity Menghasilkan denial Merasa semakin lemah Dan memperburuk keadaan Menurut psikologi Mengeluarkan emosi negatif Seperti menangis Bersedih Marah Dan lainnya Malah lebih baik Karena itu dibutuhkan manusia Untuk menjadi lebih kenal Dan jujur terhadap perasanya Serta mengenali apa yang sebenarnya Terbaik untuk dirinya Jadi Daripada bilang Don't worry, be happy Mending kamu tanyakan Anything I can do? Daripada bilang Masih banyak orang di luar sana Yang punya masalah lebih berat Daripada kamu Mending kamu sampaikan Setiap orang punya kendala Masing-masing Yuk sampaikan perasaanmu Aku disini Siap untuk mendengarkan See you on top See you on top Terima kasih telah menonton!